Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Catat juga, kacang harus dibender dalam keadaan panas supaya minyak-minyak dari dalam kacangnya itu keluar. Yang kedua, gunakan bumbu yang matang. Kadang ada orang yang membuat bumbu pecel dengan bumbu mentah. Cara ini sebaiknya dihindari karena membuat bumbu lebih mudah tengik dan berbau langu. Untuk membuat bumbu pecel, kacang biasanya dicampur dengan aneka bumbu dapur seperti bawang putih, kencur, cabai, dan daun jeruk. Semua bahan ini harus digoreng sampai matang betul ya. Setelah itu baru bisa diulek dan dicampurkan dengan kacang halus. Ingat, minyak untuk menggoreng bumbu juga haruslah minyak baru dan juga bersih. Yang ketiga, jangan simpan dalam keadaan panas. Apapun barangnya, kalau mau disimpan dalam wadah tertutup, sebaiknya tidak dalam keadaan panas. Begitu juga dengan bumbu pecel, apalagi yang mau disimpan. Buat panas bisa membuat kualitas bumbu menurun dan akhirnya berbau tengik. Jadi ingat-ingat selalu ya, selesai lompos dinginkan dulu bumbu pecel sampai mencapai suhu ruang. Setelah itu baru masukkan ke dalam wadah gedap udara dan disimpan di dalam kukas. Itu tadi bagaimana cara membuat sambal pecel yang lezat. Semoga tipsnya bermanfaat. Langsung aja dipraktekan di rumah dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Sampai bertemu di tips-tips berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.